pertama-tama kita siapkan dulu terong warna ungunya mau yang matang ataupun yang mentah gak apa-apa terus dipotong dadu terus kita belah menjadi seperti gambar disini ya teman-teman lalu kita balurin ke tepung serba guna lalu kita langsung deh masak di minyak yang panasnya sedang ya lalu goreng hingga kecoklatan teman-teman nah sambil menunggu beberapa saat jadi deh nah kita makan yuk yuk cobain enak banget loh terong crispy ini dalamnya lembut luarnya crispy sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati